Intro Demi tercapainya penurunan virus COVID-19 di Indonesia, Majelis Rasulullah SAW menyelenggarakan acara vaksinasi masal yang bekerjasama dengan Polda Metro Jaya. Acara ini sebagai wujud ikhtiar demi keselamatan bersama. Intro Hari ini ada kegiatan vaksinasi bagi rekan-rekan dari Majelis Rasulullah. Tujuan kami adalah kemitraan antara poli khususnya dengan rekan-rekan di Majelis Rasulullah. Rencana untuk jumlah vaksin sekitar 1.300 itu dibagi dalam 2 hari untuk tanggal 1 dan tanggal 2. Intro Dalam acara vaksinasi ini, sebanyak 1.300 dosis vaksin Sinovac didistribusikan. Sebagaimana penuturan ketua pelaksana, acara ini bertujuan untuk menekan angka penurunan kasus COVID-19. Demi kembalinya kehidupan normal untuk aktivitas seperti biasanya. Kami berharap dari selenggarakan vaksinasi ini, masyarakat lebih sehat, lebih peduli dengan keluarga dan macam. Dan kami pun berharap untuk keseluruhan kami bisa beraktivitas seperti biasa lagi, seperti semula, seperti sediakala. Itu yang semua berharap agar ekonomi di Indonesia ini lebih baik dan lebih baik lagi. Saya vaksin di sini yang mendaftarkan anak saya yang sering ikut majelis di tempat ini. Ya, bagian vaksin hari ini yang kedua saya kebagian dari ikhtiar untuk menghindari COVID-19. Dan juga untuk berlangsungan bersama-sama biar bisa aktivitas majelis lagi, biar bisa kehidupan normal lagi. Semoga atas vaksin ini, dakwah kita semakin maju ke depan dan nggak ada yang dipersulit-persulit lagi. Acara berlangsung selama dua hari. Tak hanya jamaah Majelis Rasulullah saja yang antusias dalam acara ini. Tetapi warga sekitar gedung Dalail Khoyrot juga ikut berpartisipasi dalam acara vaksinasi ini. Terima kasih kepada pengurus Majelis Rasulullah dan Polda Metro Jaya, penyelenggara vaksin yang mana warga saya ikut berpartisipasi di komplek HAMKAM ini. Terima kasih telah menonton!